Ya, salam cinta penuh kedamaian semuanya Selamat datang lagi di Youtubenya Bunda Arsa Ningsi Sekarang di podcast Karma dan Reinkarnasi Dan hari ini kita akan Bahas sesuatu yang Mungkin topik yang pas Untuk bulan Februari kan Dibilang bulan Februari bulan cinta Dan kita akan bahas tentang karma, reinkarnasi Dan belahan jiwa Jadi sebelum mulai ke pembahasan Kita lihat dulu bumpernya yuk Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi Di podcast ini Bunda Arsa Ningsi dan saya Rastu Mahautama Akan membahas hubungan karma Reinkarnasi dan Kehidupan sehari-hari Karena Semua terjawab dengan Karma dan Reinkarnasi Ya itu tadi bumpernya Kita udah tonton sama-sama ya Memang seperti biasa Kita ngomongin tentang Suatu hal yang Apa sih hubungannya sama Karma dan Reinkarnasi Dimana karma dan Reinkarnasi ini Sesuatu ya bukan sesuatu yang Kayaknya susah dibayangin Karena Pengalaman ya sebenarnya Sudah dirasakan dalam Kehidupan sehari-hari Dan Apa ya bukan spoiler ya Disclaimer dulu Bahwa proses kali ini adalah Bukan proses kali ini Podcast Karma dan Reinkarnasi ini Adalah program yang Free of charge Tidak ada biaya apapun Yang dikenakan Cuman kalau teman-teman Ada yang merasa Mendapatkan manfaat Bisa Apa Ikutan donasi Di Di bawah ini Harusnya keluar ya Dan Kita Ya Banyak sih yang bilang Begitu ada barternya Proses pembelajaran tuh Akan jauh lebih mudah Untuk Ditangkapnya Tapi Ya itu balik Kita gak ada Keharusan Oh ya yang Boleh nonton Cuman yang donasi Enggak Namanya juga donasi ya Kalau misalnya Diharuskan Berarti bukan donasi Namanya Kita Sapa dulu nih Bukan bintang tamu Narasumber utama Oke Ya Halo Bunda Arsaningsi Halo Dr. Rastu Wih semangat sekali Mau valentainan Iya Agak gimana gitu ya By the way Ada yang beda nih Bu Nari Ini di atas Di bawah ya Biasanya warnanya biru-biru Sekarang jadi Pink semua Khusus buat Bulan yang penuh cinta Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga Bergabung Hari ini Saya lihat Sudah chatnya Seru banget ya Mungkin semua Sudah-sudah Kepo Pengen tahu Apaan sih ini Yang Temanya tentu Akan Mengangkat Gak jauh-jauh Dari masalah Cinta Yaitu Belahan Jiwa Iya belahan jiwa Bunda Dan yang bikin acara ini Lebih seru lagi Bunda Hari ini kita gak Cuman ngobrol berdua Nah ya bener itu Kita ada satu Tamu Enggak Tamu Apa ya Istimewa Tamu tak kasat mata Enggak Maksudnya gak Enggak kasat mata Gimana maksudnya Ini huka-huka Bukan Maksudnya tidak Karena satu dana hel Tidak bisa ditampilkan Secara Enggak bisa dilihat Tapi kita bisa dengar suaranya Karena beliau adalah seorang Perempuan Kita panggil saja Beliau Miss Miss Misterius Misterius Halo Miss Gimana kabar Halo juga Dr. Rasto Bunda Ya Miss Terima kasih loh Ini mau berbagi Masalah Apa namanya Belahan jiwa ini Karena Ya tentu Kalau misalnya Gak ada Yang ngalamin langsung Mungkin Gak seru dong Seru Iya Karena kita Biasa di Soul Selalu berbagi Kalau mereka sudah Merasakan Istilahnya Sudah makan garam Tahu rasanya Garam itu asin Sehingga Ketika mereka Berbagi Mereka punya Power Yang dapat Menginspirasi Atau bahkan Memotivasi kita Untuk menjadi Lebih baik Ya Mudah-mudahan nanti Ya sharing-sharing Kita nih Dari Saya Dari bunda Dari Miss juga Bisa Apa ya Membantu Berpikir Dan Mencerahkan juga Benar Ini Di Youtube Banyak banget Yang bilang Halo tamu misterius Ada yang bilang Miss gak nampak Oke Seru 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 Iya Dan Nanti kalau ada yang mau nanya Nanya atau gimana Bisa langsung lewat chat Saya akan coba Untuk padu ya Oke Dan Tema kita kali ini Adalah Karma Reinkarnasi Dan Belahan Jiwa Ya mungkin karena Belahan Jiwa Ini Satu hal yang mungkin Lebih sering disebut Waktu Bulan-bulan Februari Mendekati Valentine Ya kan Bahkan Sesuatu yang Tulus gitu Ya mungkin Digomongin Oh ini belahan Cina Tulus juga nyanyikan Belahan Jiwa kan Dan Belahan Jiwa itu Yang seperti apa sih Itu yang kira-kira Akan kita bahas Tapi yang Bikin menarik Kemarin Miss ini sempat sharing Sama saya Tentang pengalamannya dia Kebingungan Mengenai Belahan Jiwa Nah seru Pasti ceritanya ya Mungkin bisa Sharing-sharing Miss Gimana tuh Ceritanya waktu itu Kebingungannya tuh Gimana sih Bingungnya Tentang belahan Jiwa Dok ya Iya dong Tentang belahan Jiwa Oke Ini ceritanya mau panjang Atau mau pendeknya Dok Yang penting Mengalir aja Besok pagi Jangan sampai besok pagi Kasih Kasihan Orang yang Ganturnya Oke Aku mulai dulu ya Tentang belahan Jiwa Pertama sih Mau aku sharingkan ini Mungkin semoga Teman-teman disini juga Mungkin ada yang mengalami Mungkin ada juga Bingung juga Saat ini Lagi bingung Ada apa sih Dengan diriku Gitu ya Ini boleh Buat sharing Buat teman-teman disini Iya Kalau kemarin Kalau kemarin Ngomong bingung ya Di Instagramnya Bunda Saya lihat Sudah banyak yang bingung juga sih Karena masing-masing Punya opini Masing-masing kan Oke Silahkan Lanjutkan Oke Mungkin nanti Bunda yang Untuk menyambungkan Dan Menyimpulkan Tapi Setiap orang punya Opini masing-masing Ya kan Nah kali Jadi Waktu itu Jadi Pemahaman-pemahaman Orang kan Bertingkat Seperti Bunda katakan Dan pada saat itu Mungkin Pemahamanku juga Seperti ini Gitu Oke Dan sekarang Beda Pemahaman Seperti yang dulu Nah Waktu itu Di saat Ini sudah Kejadian Sekitar Berapa Tahun Lalu Oke Kita Balik dulu Ke berapa tahun yang lalu ya Kita balik dulu Flashback Jadi jadi cerita Kita mendongeng Tapi bukan mendongeng Tapi ini benar-benar Real yang aku alamin Nah Aku itu Sudah menikah Di rumah tangga Punya satu anak Kalau bisa dikatakan Keluarga baik-baik Kalau dibilang sih Enjoy banget Ngejalaninya Gitu Happy juga Tapi Kadang-kadang kan Kita punya Apa ya Gesekan-gesekan Itu di dalam rumah tangga Itu biasa Biasa banget Terus aku termasuk juga Sibuk dengan Pekerjaanku Jadi Anakku Tumbuh besar dengan baik Suami juga Kerja Jadi kita punya Sama-sama Bisa dikatakan Mandiri Gitu Gak ada yang aneh ya Gak ada yang aneh Totally normal Iya Normal Pokoknya Kalau orang bisa melihat Keluarga ku itu Harmonis Gitu Baik-baik aja Nah di suatu ketiga Suatu ketika Gitu kan Ada ya Cek-cok di kita Gitu Akhirnya gak bisa Kita rekan Gitu Sampai akhirnya Komunikasi Gak bagus Gitu Gak bagus Terus Di saat itu Bingung nih Gitu Aku ini seperti apa ya Kenapa ya Aku tiba-tiba Merasakan seperti ini Apakah Seumur hidup Aku menjadi orang Wanita Yang mencari Cinta Mencari pasangan Ini bener gak sih Pasangan Jiwaku nih Gitu ya Ke Suami Gitu Ketika Saat itu juga Pada saat Yang kejadian Yang aku alamin Ketemulah Dengan Ini tadi Misterius aku ya Orangnya ya Terus Si Itunya Kita bilang Si Miss X Mr. X Oke Mr. X Ketemu Terus Merasa tuh Kayak Kayak gimana ya Perasaan sama dia tuh Kayak gini Kayak aku kenal orang ini ya Gitu Gimana gitu Waktu kita Aku ngomong gitu Dia ngomongnya gitu Sama Gitu Bersamaan Sama-sama Seakan-akan kayak kenal gitu ya Padahal tuh Pertama kali ketemu Yes Kita pertama kali ketemu Kita ngomongnya Gitu Kok bisa samanya Kok apa yang di pikiranku Di pikiran dia juga gitu ya Gitu Apa yang aku mau ucapin Kok ucapan dia gitu juga Sinkron banget ya Gitu Disitu Belum tau tentang energi Tentang apa yang di pikiran orang Kita belum tau Aku tuh gak ngerti yang kayak gitu-gitu Gak paham Nah Setelah itu Itu cuman singkat Sebentar Sebentar aja Terus ngerasa nih Kok aku Sembur umur hidup Kok baru ini yang ngerasain seperti ini Kenyamanan seperti ini Kok nyaman ya sama orang ini Gitu Kok Apakah dia ya Sebenernya Apa namanya Belan jiwa Belan jiwa Seperti kita Topik kita Topik kita malam hari ini Masa sih gitu Apakah dia yang aku cari-cari selama ini Gitu Gitu Aku ada di posisi seperti itu Berpikiran seperti itu Terus mulai nih Gak tenang Mulai lebih bingung Mulai mencari Apa ya Informasi-informasi Apalagi Ke internet Ke google Pokoknya aku cari Mulai bingung Terus beli buku Terus Tapi belum nemu nih Yang aku cari itu apa Ini apa sih Aku kenapa sih sebenernya ini Ada suatu rasa Kayak pengen mencari Ada yang kurang di diri Tapi pengen nyari Tapi gak tau Nyari apa-apa yang harus dicari Gak tau Masalahan jiwa Gitu Soulmate Gitu-gitu doang tuh Searching google Ini apa Terus muncul tuh Macem-macem kan Terus aku buka-buka tuh Aku denger-dengar Aku dengerin satu-satu Ini maksudnya apa sih Terus Sampai ketemu lah Akhirnya Ke berbagai macam Video yang aku temukan Langsung join Ikut Itu kan suka ada tuh ya Kita komen Terus aku cari-cari linknya Aku tanya-tanya Terus Waktu itu sampai gini loh Perpikiran seperti ini Itu tuh Tarot itu loh dok Dibacain nih Sampai penasaran gitu kan Suka tuh ada muncul tuh Apakah dia Twin flame-mu Kayak dia Soulmate-mu gitu Berarti sempat Sampai kayak gitu tuh Aku ikutin Sempat kayak nyari Ahli tarot gitu Ahli tarot Cariin gitu Minta tolong Ini Apa itu proses Twin flame atau gak gitu Ya Sampai sedang kali itu Pemikiran ku Jangan diketawain ya Tapi itu Yang aku alamin Terus Sampai aku pernah Dititik namanya Ke apa ya Apa sih namanya itu Psikologi ya Yang dokter Untuk kita Aku nih Mungkin gila gitu Kayak aku nih Gila nih gitu Enggak Pikirannya agak bener Aku sampai konsultasi Terus Konsultasi juga Ke Tentang pernikahanku Gitu ya Mungkin aku punya masalah Gitu Terus Aku bilang pokoknya Suamiku tuh baik Baik banget Aku hormat Dia Aku respect Pokoknya baik lah Gitu Tapi mungkin yang salah Di diriku nih sebenernya Gitu Sampai konsultasi ke pernikahan Sampai ke Romo juga Nanya-nanya Waktu itu Gitu kan Akhirnya Akhirnya gak ketemu nih Gak ketemu jawabannya Gak ketemu juga Apa sih yang aku cari Gitu Sudah konsultasi Sudah ini Gak ketemu juga jawabannya Mulai tuh Aku ikutin tuh Tahapan-tahapan Yang katanya Proses untuk Tuin-tuin ini Gitu kan Namanya Membersihkan Luka batin Gitu Memaafkan Dan minta maaf Gitu ya Terus ada meditasi Seperti itu Jadi sebelum Kamu cintai orang lain Kamu cintai dirimu sendiri Nah gitu tuh Dari situ tuh Oh gitu ya Terus aku coba nih Meditasi Meditasi Pagi Subuh Kadang Tidur Tapi sampai suamiku bilang gini Kamu hidupnya Kayaknya jadi ketapa Dari meditasi Mulu Gitu kan Ada yang komplain Untung Untung gak nyampe ke hutan itu Oh iya Syukur juga ke hutan ya Tapi memang gak ada Ke hutan-hutan Gak ada Cuman memang Di rumah aja Tapi Sejauh ini Akhirnya ikut tuh Tiba-tiba Karena penasaran hari Terus akhirnya aku masuk ke Komunitas-komunitas Kominitas yang ada di luar negeri juga Ada yang Di Indonesia juga Gitu kan Sampai aku baca-baca Terus itu kan Link-link kita Dikasih kita klik Kita bacain Aku bacain tuh Aku bacain Ini ya gitu Nah akhirnya makin lama Aku di proses meditasi itu Minta maaf Dan memaafkan itu Makin tuh Aku merasakan Nyaman gitu Terus aku kasih kesimpulan dong Di grup komunitas kita itu Gitu Bukan gini prosesnya Yang aku rasanya Bukan ini sebenarnya Yang mau kita tuju Gitu Yang kita tuju itu Apa namanya Mencari Tuhan Kamu salah gitu Pas waktu dibilang Seperti itu Langsung Mereka langsung bilang Kamu salah gitu Kamu Kamu belum tau Prosesnya Kenapa kamu ngejas itu Gitu Pada saat itu Aku mulai Ketika aku mengatakan Seperti itu Mulai mundur Mulai mundur Aku kayaknya Gak Bukan Mereka gak terima Yang aku Rasakan ini Gitu Bener-bener Aku rasakan ini Perlu aku Salurkan Aku cari nih Jawaban yang aku Dapat ini Aku cari dimana ya Yang mendukung aku Yang istilahnya Karena mereka bilang Enggak Karena aku bilang gini Sebenarnya kita disini Adalah Kalau mereka bilang Film itu adalah Api kembar Satu sel Jiwa di belah dua Gitu Gitu ya Terus itu bertemu Feminine dan maskulin Itu bersatu Terus aku bilang begini Sebenarnya kita Twin film itu adalah Mengenal Diri kita sendiri Bertemunya Apa namanya Bersatunya Feminine dan maskulin Itu di diri kita Yang itu Aku bilang Oh salah Salah mbak Kamu bukan itu artinya Salah ya Akhirnya kan Mulai karena mereka Tidak menanggapinya Seperti itu Akhirnya aku mencari-cari lagi nih Terus Ketemulah Youtubenya bunda Gitu kan Saat itu aku memang Percari tentang Kan di waktu Aku belajar itu Di situ juga Itu semua berpengaruh Dengan past life Kalian Gitu Jadi soulmate kamu Karmi kamu Sekarang ini Kamu membayar hutang karma Kamu selesaikan dulu Karma-karma kamu Gitu kan Terus Karena mencari Masih terus proses mencari Ketemu tuh Linknya Youtube-nya bunda Gitu kan Aku langsung baca Past life Gitu kan Waktu itu apa ya Aku pertama lihat Tapi pada saat pertama Aku lihat itu langsung Kayak Ini cocok kayaknya Ini kayaknya cocok banget Ini penjelasannya yang aku cari Terus cari Video-video yang lain Terus Ketemu dengan Kalau gak salah Tentang apa ya Kalitarung juga Aku lihat di situ Terus semua aku baca Aku yes Dan memang Koneksi ke aku semua Gitu kan Oh ini Benar semuanya kok Yang aku cari ya Akhirnya Muncul pandemi Di rumah Bingung Masih tetap Yang dalam artian Masih mencari Kebingungan Tadi Tapi sudah gak Separah-separah Tahun-tahun sebelumnya Mulai itu Aku klik lagi Youtube-nya Yang banyak Yang baru-baru Kan mulai tahun 2020 Itu banyak video-video baru Aku lihat Muncul dua Aku di beranda Aku putarin Kayaknya aku harus Mendaftar nih Langkah mengenal Jati diri Terus aku kan udah follow Apa namanya Instagramnya bunda Lama gitu ya Aku cuma Mantau-mantau aja Gitu Suka inbox DM gitu juga Daffu Kalau gak salah waktu itu Ya gini-gini gitu Wah Aku akhirnya kayaknya Aku cocok ya Ini gitu Kok aku ngerasa nyaman ya Gitu kan Akhirnya aku Komen waktu itu Bunda Ngeposting ini Langkah awal Mengenal jati diri Pen online tuh Kelasnya Terus aku gak mikir Lama saat itu Langsung daftar Langsung daftar Langsung ikut ke grup Nah waktu itu Kalau aku bilang prosesnya itu Karena mau menerima Menerima pelajaran-pelajarannya itu Kok masuk ya Yang aku cari selama ini Ini ya Kok Kayak Prosesnya itu Bertahap untuk Menuju ke sana itu Kayak di Satu-satu dimunculin Tuh Satu-satu Lembaran gua Ini Ketiga ini gitu Makin Aku makin kepo dong Di grup Grupnya juga dibahas Gak pikir lama Gak pikir panjang Pada saat itu juga Komunikasi Ke suami itu Gak Tentang meditasi ini Gitu Mendaftarkan diri Ikut Workshop itu Gak tau kenapa Mungkin ini Tuntunan Tuhan juga Diarahkan aku ke sana Kan gak di studio ini Kan pandemi Gak pake lama Aku langsung ikut Workshop Solometer itu Ya puji Tuhan juga Pak Gede bilang Waktu itu Antriannya Tunggu antrian Tunggu dihubungin ya mbak Gitu Gak nyangka Aku pada saat itu Ditelepon Dihubungin Ikut Kaget aja gitu Aku udah bilang Tunggu daftar aja dulu Disujuin apa enggak Antriannya Gak nyangka Dan suami pada saat itu Pada saat itu gak izin Duh hari kemudian Yaudah Kalau memang Kemauan mama disitu Mau pergi kesana Yaudah Aku izinin Cuman waktu itu Minta izin sama suami Gini Ngapain kamu kesana Kesana itu Aku Mau mencari Tuhan Itu spontan loh Ngomongnya kayak gitu Suami jawabnya gini Kamu ngapain Jauh-jauh mencari Tuhan Dari rumah aja Kamu berdoa Tuhan tuh kan ada Dimana-mana Cuman aku bilang Aku gak bisa menjelaskan Kepada beliau Tentang kebingunganku Tentang yang kurasakan Yang sesak gak jelas Yang kurasakan ini Aku harus cari ini Aku menjelaskan kepada beliau Itu gimana Gak tau panjang ceritanya Dan aku takut salah Menyampaikan kepada beliau Akhirnya diizinin Aku kesana Dan itulah prosesnya Setelah Ini kan kita lihat lagi nih Dari ceritanya tadi Yang pertama Cerita pertama tadi adalah Memang pertama Udah bersuami Udah bersuami Hidup seperti biasa Normal Udah gitu Ada satu sisi Kok ngerasa Kok agak-agak Kurang nyaman Atau gimana Kok nyobaan ya Nyoba Apa namanya Nyoba Persingkat ya Habis itu Tiba-tiba ketemu seseorang Kok kayaknya Baru pertama kali lihat Udah langsung Kenal ya Dia juga ngerasa hal yang sama Dan itu Rasanya nyaman Sama-sama ngerasa nyaman Dan mulai muncul pertanyaan Kenapa kok Bisa seperti ini Apakah dia adalah Belahan jiwaku Sembelum ini aku salah Atau gimana Seperti itu Dan Itu yang banyak muncul Sampai akhirnya Mencari-mencari Mencari-mencari Tidak mau siarin Tidak susah juga Kita bahas Karena proses ini Adalah satu proses yang Mungkin bagi beberapa orang Cukup membingungkan Ya mereka akan Apa ya Rasa yang berkecamuk Di dalam diri ini Tentu akan menimbulkan Masalah ya Mungkin Kok begini ya Nah akhirnya kan Pikirannya jadi ruwet Dia tidak bisa fokus Dengan keluarga Dan mungkin Malah overthinking Dan Bikin kesenjangan Dalam hubungan Atau apapun kan Ya syukurlah Dengan proses ini Akhirnya Miss Misterius Terima kasih Sudah baru bagi Dan Mudah-mudahan Ini menjadi Bahasan yang seru Karena saya yakin Pasti semua Punya masalah yang Sama Pasti Ya cuman Biasanya Enggak mau cerita aja Takut dikira aneh Takut dikira Gimana kok gini Akhirnya Enggak semua mau cerita Dan Ya Miss udah mau cerita Dua jempol Ini bahkan sudah Masuk dalam komunitas Sampai berani Frontal Menyatakan Yang berbeda Dan akhirnya Ya Harus Meninggalkan ya Karena Kalau hukumnya kan Sejenis menarik Jenis Tadinya berkesejenisan Di sana Hingga terus bertumbuh Tapi begitu ada Kesadaran Bertingkat Ya Lebih dalam lagi Sudah tidak Berkesejenisan Ya Kita lepas dari Komunitas tersebut Nah ini hal Yang wajar ya Dan tentu Mencari lagi Kesejenisannya Dan syukurlah Sekarang Bisa lebih paham Dan bertumbuh Tapi sekarang Sudah gak galau kan Oh Udah dong Gak galau lagi Bahagia udah 10 kan Sudah 10 Udah Udah Ini ada Ada yang Ngucapin terima kasih Terima kasih Sudah mewakili Dari Sebsiana Rizky Bahkan yang Beda bilang Makasih udah sharing Jadi ya Kita juga Ngucapin terima kasih Udah mau berbagi Udah mau sharing Udah mau Join di podcast Kita Dan sekarang Saatnya Kita saatnya Bahas ya Miss ya Mudah-mudahan Bahasan kita Nanti kalau ada Apa-apa Bisa ditambahkan Oke Oke Ayo Sekarang Dari tadi Kita cuma dengerin aja Sekarang baru kita mulai bicara Apakah opening ulang? Oke Ya jadi Memang sih Saya juga ngeliatin Satu konsep tentang Belahan jiwa ini Ada dimana-mana Maksudnya Awalnya saya cuma mikir Itu adalah Satu proses yang ada di Indonesia Kan gitu Karena ya Banyak lah lagu-lagu Tentang belahan jiwa Tentang segala macem Terus Di luar ternyata banyak juga Ngomongin tentang soulmate Tentang twin flame Dan saya baru tau tadi Di Jawa juga Apa Di Ini Jawa juga ada ya? Ada Nah itu Apa namanya Buna? Apa namanya Kalau orang bilang itu Garwo Garwo itu Suami atau Istri yang menjadi Sigaran nyowo Itu singkatan dari Garwo itu Sigaran nyowo Jadi Budaya kita pun Sudah ada Belahan jiwa Ya jadi Itu satu proses yang Apa ya Ya kalau misalnya Itu cuma ada di satu Daerah doang Satu kepercayaan doang Segala macem Ya mungkin itu Lokalize banget Tapi kalau misalnya Ada di banyak Ya itu Lebih universal ya Jadi itu satu proses yang sebenarnya Gak tergantung dari Ras kamu apa Atau Agama kamu apa Atau gimana ya Itu adalah satu hal yang banyak banget Dicari sama orang kan gitu ya Iya Nah sekarang Kalau saya coba nyari yang Emang yang paling banyak Ngomen Masalah Belahan jiwa Masalah soulmate Itu Kalau saya lihat Memang lebih banyak orang-orang Dari barat bunda Bukan jawa barat ya Tapi dari Amrik Atau dari mana ya Di Eropa sana Karena emang Itu yang banyak Ya mungkin karena mereka Lebih speak up aja Dibandingin orang-orang Indonesia Ya budaya timur kan Biasa malu-malu Budaya timur kan Malu-malu Diem gitu ya Malu-maluin Tapi di dalam membarang Nah kalau di Kalau di barat ya Apa Apa adanya Mereka ada gini Ada Ya maksudnya Mereka tahu sesuatu Yang mereka langsung sharingin gitu Dan Ada yang sempat saya lihat Satu orang yang mengomenternya gini Orang Beberapa orang itu Terpaku dengan proses Bahwa Seseorang itu dilahirkan Sudah ada pasangannya Jadi Dia bilang Ya sama seperti orang Diciptakan Adam dan Hawa Ada Ada apa Kalau di Hindu mungkin dibilang Siwa and sakti gitu Jadi ada siwa sakti Semua itu harus ada pasangannya Kalau misalnya Mereka menemukan pasangan yang tepat Itu akan menjadi suatu proses yang luar biasa Nah Ternyata dari situ Ternyata bunda Kalau yang saya tangkap Ada satu kebimbangan Dimana orang jadi cenderung Dia pasangan yang tepat gak ya Dia pasangan yang tepat gak ya Begitu ngeliat orang yang Gak nikah dong Kalau gitu terus Ini pasangan yang tepat gitu kan Tiba-tiba satu saat Dia dikecewakan Gak tepat lagi dong Saya salah Saya salah Divorce Iya Atau gimana Ketemu sama orang yang lain Ini kayaknya yang tepat Terus balik-balik ya Berapa kali terus Ya untungnya Kalau disana diceritainnya Divorce ya Untungnya kalau miss Enggak Enggak Tapi sempat muncul seperti itu Dan itu sering ada yang malah merasa Merasa bersalah gitu Aku harus itu kan Apa namanya Setia gitu Kok tiba-tiba ada merasa nyaman Melihat Si ini Apa aku yang kurang setia gitu Ada yang seperti itu Ada yang malah Jadiin itu sebagai Dalil atau sebagai dasar Bahwa Fine Selama Apa Ya gak masalah Toh aku sama dia Sama-sama Nyaman Sama-sama suka Yang penting pasangan gak tau gitu Ada juga yang seperti itu Keringguh dong Iya Ada yang seperti itu Itu Ya saya sempat bingung Kok bisa seperti itu Apa bener Setiap orang Itu diciptakan Selalu berpasang-pasangan Karena kalau dibilang Setiap orang Berpasang-pasangan Setelah Kita lihat Di dunia juga Perbandingan cowok dan cewek Tidak Sama gitu Banyakan cewek Iya Ada Ya Jadi akhirnya Yang cowok Sah-sah saja Memiliki banyak perempuan gitu Ya Itu kan balik Balik ke pribadi masing-masing lah Cuman kan Apapun Apapun yang Diambil keputusannya Tentu harus didasari oleh Suatu pemahaman yang tepat Benar Makanya kita nyoba untuk Apa Nyobak untuk Sharing nih Coba untuk Gali Dengan proses Belahan jiwa ini Dan Ada konsep yang lebih Unik lagi Ini konsep yang tadi Mbak Miss ini sebutkan Tentang Sorry ya hampir keceplosan Oke Jadi Miss itu Sebutkan Kalau Apa namanya Apakah Dia itu Twin flame ku Apakah Jiwa yang ada Di raga ini Adalah Jiwa yang sama Yang ada di dia Di tubuh fisik Dia tadi Karena ngomongnya barengan Rasanya saya pernah kenal Iya Dimana ya gitu Terus setiap ngomong Sama terus Bahaya Ini langsung ada yang nanya nih Apakah Belahan jiwa itu Selalu pria dan wanita Lo kan Pertanyaan-pertanyaan Banyak sekali Iya itu bener Terus saya jawabnya Dari mana Saya juga gak tau Kita bagi dulu deh Kita bagi dulu Konsep pemahaman Tentang Mari kita Breakdown dulu Urai dulu Benang ruwet Soalnya kalau Kalau ruwet Yang nanya ruwet Yang jawab Tambah ruwet Oke Eh sorry By the way Yaudah Kita lanjut aja dulu Jadi yang pertama Di konsep yang Dengomongin tentang Belahan jiwa ini Saya bisa Saya bagi itu Jadi tiga konsep Yang Yang banyak ngomongin ya Yang pertama adalah Soulmate Soulmate itu Diambil dari kata Soulmate Jiwa Dan Mate Mate itu Pasangan Tapi setelah Dicari-cari Ternyata Saya coba cari Mate itu Dari bahasanya Awalnya Itu dari kata Mate Pertemuan Bukan Daging Oh daging Oh tak kira Mate ya Iya Kenapa kok Daging Karena Zaman dulu Zamannya para Apa Mungkin zamannya Purba atau gimana Orang selalu berburu Untuk mencari Makanan Dan makanan itu Menjadi adalah Sesuatu yang Private banget Daging ini adalah Sesuatu yang Private banget Dan orang yang Dibagi Dagingnya Satu daging dibagi Berdua Berarti dia udah Dekat banget Jadi orang yang Mau diajak Mau dibagiin Daging yang Satu daging ini Dibagi untuk Berdua atau gimana Berarti dia adalah Pasangan yang Apa Yang Ideal Itu yang Itu jaman purba Dari situ Kata Apa namanya Mate itu Muncul Iya Jadi dibilang Ya kalau misalnya Ketemu sama seseorang Dia memberikan sesuatu Yang terbaik Segala macem Itulah Dibilang sebut Sebagai Soulmate Iya Kalau Menurut bunda Gimana tuh Oke Ini tambah seru nih Ada malah Wah Kalau Terkadang Berapa orang Menjadikan Pas live Sebagai Pembenaran Untuk berselingkuh Ada juga Iya Karena kita Bahas Soulmate Ini bukan Belahan jiwa saya Terus tadi Yang seperti Dr. Rasto Bilang Out Cari lagi Belahan jiwa saya Ini baru ketemu Langsung terpesona Wah ini Belahan jiwa saya Nikah lagi Begitu Tidak Sesuai Wah bukan Belahan jiwa Out Nah kan Kapan selesainya Kalau seperti itu Kalau kayak gitu Saya jadi mikir Itu belahan jiwa Atau serpihan jiwa Oke Ya itu kan Opininya Saja boleh Ya Tapi ini juga Membuat kebingungan Karena apa Saya Melihat Ini melihat aja Mengamati Akhirnya Itu benar tadi Menjadi suatu Pembenaran Bagi mereka Gitu Saya juga Mendapat Gini Apa itu Dulu Past life saya Sudah jadi suami Istri kita Sudah Menikah Jadi kehidupan Saat ini Kita harus menikah lagi Nah lu Siapa bilang Kan gitu Itu hukum Dari mana Tapi ya Mereka ya Menjadikan hal tersebut Sebagai pembenaran Karena sudah ketemu Soulmate nya Dari past life Benar juga pak Tidak salah Tapi sekarang kita Fokus pada Pembahasan Hari ini Supaya Tidak terjadi lagi Penyesatan Dan ketersesatan Karena Sekedar Ikut-ikutan Ya Ikut-ikutan Dari opini Yang dilontarkan Oleh banyak orang Apalagi Orang Indonesia Gitu Ya Negara Indonesia Ini Wah Hepoh Benar Ya Kenapa Karena selalu Mengambil dari apa Yang Dari luar Gitu Kalau sudah dari luar Itu heboh banget Padahal Budaya Indonesia Atau Apa ya Namanya Keluhuran Daripada Bangsa ini Di Jamannya itu Sangat luar biasa Bahkan Mereka belajar Loh Ke Nusantara Tapi sekarang Kita malah sibuk Mencari Import Import Semua buah import Semua yang import Import Tidak Tidak menghargai Kearifan lokal Budaya kita Yang sebenarnya Adiluhum Kan Gitu Mari kita Bahas Ini Sebelum mulai Dibahasnya Ada yang bilang Nyimak aja deh Ruwet Kayaknya Dan ya pasti Karena ini Satu hal yang Agak ruwet Di awal Kita akan Urai satu persatu Dan ini Tidak bisa Tidak bisa Cuma Ini Yang benar Kita akan Coba untuk Bahas Karena memang Seperti yang Di opening Podcast Kita Coba untuk Mengurai Benang-benangnya Itu kan Benar Karena Tujuan dari Podcast ini Adalah Mencari Proses Sebenarnya Kebenarannya Bagaimana Kebenaran Yang bagaimana Yang kita Yang kita Pahami Sesuai dengan Soul Matter Adalah Kebenaran Tuhan Di alam ini Jadi bukan Hanya Sekedar Opini Seseorang Tapi Benar-benar Secara Energi Merupakan Suatu Kebenaran Yang Memang Itu adalah Kebenaran Tuhan Untuk bagaimana Cara Metode ini Bekerja Ikuti saja Tahapan Proses Bertumbuh Seperti tadi Baru bisa Menyadari Kebenarannya Seperti ini Oke Saya akan Bahas Dari pertama Kenapa Orang Menyatakan Bahwa Ini ada Belahan Jiwa Ini ada Soulmate Ada Apa lagi Dibilang lagi Ada satu Karmic Soulmate Karmic Soulmate Itu kalau tidak salah Mis Karmic Relation Karmic Relation Kemudian Ada Twin Flame Nah Saya Ini kan Empat Hal Yang Berbeda Tetapi Orang Rancu Yang mana Ini Benarnya Kayak Apa Saya ingin Agar kita itu Paham dulu Supaya tidak asal Menerima Begitu saja Tidak asal Ikut-ikutan Tanpa ada Pengolahan Atau Mengamati Tanpa ada Kalau kita Melakukan Pengukuran Atas Kebenarannya Tanpa Ada Ya Sebenarnya Secara Energi Bagaimana Ya Karena secara Energi itu Sangat Jujur Ya Kalau secara Berfisik itu Bisa dipoles Ya Bisa dipoles Cantik Kayak apa Tinggal tambah ini Tambah itu Cantik sekali Bisa Ganteng sekali Bisa operasi Plastik Dan semuanya Bisa Tapi secara Energi itu Tidak Bisa dibohongi Ya Jadi kejujuran Kebenaran itu Tidak bisa dibohongi Karena semua Teradiasi Secara Energi Dan semua Kebenaran ini Selain Teradiasi secara Energi Bersifat Universal Nanti akan Dipahami Diterima oleh Agama apapun Ras apapun Ya Jenis kelamin Apapun Ya Semua makhluk Yang Apa ya Secara energi ini Dapat dipahami Nah Dari proses Kita mengamati Yang pertama Yang ingin saya Mungkin Sudah ditunggu Lama Adalah Proses Twin flame Karena kan banyak Tadi ceritanya Kita Kita langsung Masuk ke Masanya kita bahas Satu-satu Atau kita langsung Ini saling berkait Masalahnya saya Tidak bisa Menyerangin Cuma Solmet dulu Masalahnya apa ya Kenapa saya harus Iya Bapak besok Kenapa saya harus Apa ya Saya Pertama di Twin flame Karena banyak orang itu Berpikir Supaya tidak terjadi Kesalahan Bahwa Jiwanya Terbelah Jadi Saya coba Menjelaskan Dikit ya Tentang Ini yang Twin flame itu Yang dibilang itu Seperti apa Karena Yang di Saya banyak Dapetin di Proses di internet Itu gini Jiwa Dia akan terus bertumbuh Setuju ya bunda Betul Dari Mungkin kalau Di konsepnya bunda Kan ada jiwa Levelnya ini Level ini Level ini Nanti di langkah awal Mengenal jadi diri Disebutin Sampai di satu Level tertentu Jiwa ini Akan punya Kemampuan yang cukup Untuk terlahir Di dua Tubuh yang Berbeda Ya gak bisa Ya kan saya ngomong Ceritanya nih Sorry Maafkan saya Makanya dibilang Belahan jiwa Jiwanya satu Kebelah Yang satu Dibilang Divine Maskulin Maskulin banget Yang satu Bisa dibilang Divine Feminim Feminim banget Dan mereka Membelah itu Untuk Menyatu kembali Untuk Menyupport Misinya dia Mungkin dia mikir Aduh Kalau misi saya nih Kalau saya orang lain Yang bantuin Susah report Udah lah Belah diri aja Nanti Biar saya yang support Diri saya sendiri Mungkin gitu Kalau diceritanya Hingga pada saat Suatu saat mereka ketemu Akan ada muncul Rasa-rasa Eh duh Gimana nih Rasa Rasa Apa ya Kayak tadi Kalau di Kalau di Internet sih Rasa-rasa Kayak yang Dibilang sama Mbak Miss ini Kayak gitu Kayak tiba-tiba Tau Dia Dia gimana Tiba-tiba Pemikirannya sama Ada rasa Keinginan Untuk ketemu terus Atau gimana Nah itu Proses Karena mereka Sebenarnya dari Satu jiwa Cuma saya penasaran bun Jiwa Anggep lah Kayak nih Gelas Gelas Bentuknya kayak gini nih Kebelah Ya kalau Kalau kebelahnya Di tempat yang bener gitu Kan bunnya sempat bilang Kalau jiwa tuh Menyimpan banyak rekaman Ya kalau rekamannya Kebelahnya sama Kebelahnya Yang bagus-bagusan Satu rekamannya yang baik Semua disini Yang buruk selalu disini Gimana Ya Iya saya menghargai Opini Apapun Bahkan cicak saya Hari ini juga berbunyi lagi Ya Apapun itu Itu baru Pemahaman mereka Ya Ingat Dalam proses bertumbuh Secara spiritual Kita harus menyadari Kebenaran yang bertingkat Jadi kita tidak bisa Menghakimi Itu salah Ya maaf Saya tadi keceplosan juga Karena saya jawab Tidak bisa Kenapa Karena ketika pada proses Level Ya katakanlah secara Energi ini Kita mulai Benar-benar Memahami Diri kita sendiri Ya ini kan proses Mengenali diri Lawang dari satu jiwa aja Orang setuju Bahwa jiwa itu terbelah Jadi dua Di dua tubuh yang Berbeda aja Mereka oke Berarti mereka udah Bingung dengan Konsep jiwa itu Sendiri Kita Karena pada saat Proses penciptaan Ya Memang Dari proses Energi Tuhan Terpercikan pada Semua makhluk Ciptaan Tuhan Jadi di dalam ini Ada Awal sekali Adalah roh Atau Atman Orang bilang Yang di dalamnya Ada percikan Cahaya Tuhan Nah ketika Ini Dilahirkan di awal Maka Dia akan Terlahir Terinkarnasi Dengan Membawa rekaman Ya rekaman yang Tidak Cuma untuk Sekali lahir Tapi buktinya Sampai saat ini Saya membawa rekaman Berapa kali lahir Dokter Rastu Membawa rekaman Dari beberapa kali Kelahirannya Sehingga Apabila yang dinyatakan Tadi Pada kesadaran tertentu Jiwa ini membelah Ya Kemudian Gimana bingung Dengan proses Rekamannya itu Yang dia bawa Apa separoh Yang hitam Di sana Yang putih Di sini Tentu semua Pengen mendapat Rekaman yang Baik Karena Agar dapat Kualitas hidup Yang baik Tapi kan Akhirnya membuat Kebingungan Inilah sebenarnya Asal-muasal Dicetuskan Tapi akhirnya Membuat Keruotan Ya Padahal sebenarnya Ya jiwa itu Terlahir Hanya pada Satu jiwa itu Lahir pada Satu tubuh fisik Nah itu Kebenarannya Karena itu dapat Terukur Ada bilang Oh A dan B Twin flame itu Jiwanya Satu yang kemudian Membelah Kita buktikan Dengan Energinya Apakah Demikian Ternyata Kualitas energinya Sudah beda Jiwanya Beda Ternyata Bukan dari Proses Jiwa yang Membelah Jadi Dengan Pemahaman Energi ini Kita tidak Tidak hanya Berteori Tapi dapat Benar-benar Membuktikan Keberadaan Dari proses Energi Tersebut Dapat Terukur Jadi Walaupun Orang menganggap Ada Twin flame Jiwa itu Bisa Terbelah Dan Lahir Di Dua tubuh Fisik Secara Energi Kebenarannya Tidak Tidak Seperti Itu Dan Beberapa Keyakinan Juga Mengatakan Ada Beberapa Oh Dari Satu Tubuh Fisik Ini Ada Dua Jiwa Nah Ini Malah Tambah Bingung Lagi Bagaimana Dengan Proses Karma Dan Sebagainya Yang Harus Dia Jalani Padahal Satu Jiwa Itu Satu Tubuh Fisik Itu Wadah Dari Satu Jiwa Kecuali Pada Saat Dia Terlahir Kemudian Ada Kondisi Itu Pun Bukan Rekaman Dari Jiwa Manusia Yang Bisa Memasuki Tubuhnya Misalkan Proses Trans Tapi Itu Dalam Satu Tubuh Bisa Ada Dua Jiwa Karena Trans Setelah Itu Dia Bisa Keluar Lagi Tetap Yang Menguasai Dari Tubuh Fisik Tersebut Hanya Satu Jiwa Bukan Berarti Lahir Ujuk Lahir Langsung Tiba Tiba Maafkan Tiba Langsung Paket Two In One By One Get Two Lahir Langsung Ada Dua Jiwa Bahkan Orang Kembar Dibilang Dari Satu Telur Jiwanya Berbeda Seperti Itu Mungkin Bahasan Lain Ada Yang Nanya Dari Monof Kalau Ada Kesalahan Sebutan Siu Tekpa Beliau Bertanya Sebenarnya Dinamakan Jiwa Apa Si Kita Ngomongin Jiwa Kebel Jiwa 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 Orang Bingung Dengan Jiwa Itu Apa Nggak Dapat Mau Dibahas Sekarang Atau Bahas Sedikit Ya Pak Jadi Saya Tidak Bahas Banyak Jadi Awal Adalah Tuhan Memberikan Percikan Roh Ya Atau Atman Namanya Bisa Banyak Dan Percikan Cahaya Tuhan Ini Berada Dalam Tubuh Fisik Terlahir Ya Begitu Terlahir Dengan Tubuh Fisik Karena Manusia Terdiri Dari Dua Tubuh Yaitu Tubuh Fisik Dan Tubuh Energi Nah Begitu Dia Menjalani Proses Kehidupan Rekaman Dari Kejadian Kejadian Secara Berfisik Ini Pun Terekam Dalam Tubuh Energi Semua Memorinya Terbawa Maka Kesadaran Inilah Yang Kemudian Satu Kesatuan Inilah Yang Disebut Jiwa Jadi Jiwa Adalah Roh Atau Percikan Yang Membawa Yang Membawa Semua Rekaman Pada Proses Reinkarnasi Baik Rekaman Baik Semuanya Semua Proses Kehidupannya Mungkin Itu Aja Dulu Ya Itu Aja Dulu Nanti Jawab Nanti Kalau kita Mau bahas Siapin Sendiri Sekarang Kalau dibilang Jiwa Ini Twin Flame Dibilang Jiwa Ini Terbelah Percikannya Dari mana Yang satu Padahal Percikannya Cuma Satu Ini Ini Ada yang Cerita Di Pemahaman Di Satu Di Mitologi Itu Manusia Dulu Diciptakan Dua Kepala Empat Tangan Empat Kaki Terus Zeus Kayak Iri Kok Dia Kayak Gitu Potensinya Besar Akhirnya Disambar Pakai Petir Akhirnya Kebelah Jadi Dua Ada Yang Bila Gitu Ya Sahaja Menurut Keyakinan Dereka Opininya Seperti Itu Tapi Kembali Lagi Dalam Tadi Kalau Dia Dibelah Sebenarnya Bagaimana Dengan Kondisi Percikan Tuhan Tadi Itu Tidak Mungkin Dibelah Dalam Kondisi Seperti Itu Karena Diturunkannya Sudah Satu Jadi Mereka Mereka Yang Belum Paham Dengan Konsep Energi Pasti Akan Merasa Bahwa Yang Terbelah Itu Fisik Dan Yang Berfisik Berfisik Begitu Padahal Proses Pembelahan Secara Energi Tidak Semudah Yang Mereka Pikirkan Seperti Secara Berfisik Tadi Ini Kayak Pak Herman Marianto Bilang Saya Masih Bingung Dengan Manusia Terdiri Tubuh Jiwa Dan Teroh Berarti Tubuh Adalah Fisik Jiwa Adalah Roh Plus Rekaman Rekamannya Kalau Dibilang Pertama Yang Membuat Proses Manusia Itu Pertama Ada Rohnya Percikan Cahaya Tuhannya Kemudian Wadahnya Ini Adalah Badan Fisik Ini Roh Dan Semua Rekaman Itu Adalah Bagian Dari Tubuh Energinya Tubuh Itu Yang Fisik Karena Manusia Nanti Dibahas Di Langkah Awal Mengenal Jati Diri Di Sana Lebih Jelas Lagi Jadi Sebenarnya Manusia Punya Dua Tubuh Terlihat Dan Tidak Terlihat Yang Terlihat Tubuh Fisik Yang Tidak Terlihat Yaitu Roh Plus Rekamannya Yang Kita Sebut Sebagai Satu Kesatuan Adalah Jiwa Jadi Kenapa Orang Mengatakan Rekaman Kesadaran Sampai Situ Sudah Clear Dulu Sekarang Balik Lagi Yang Tadi Cerita Sekarang Mulai Masuk Ke Proses Gimana Proses Berpasangannya Tadi Dibilang Jiwa Ini Sesuatu Yang Tidak Terlihat Ada Jiwa Raga Jasmani Rohani Jiwa Ini Sesuatu Rohani Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Yang Tidak Bisa Dibelah Setuju Jadi Konsep Belahan Jiwa Itu Berarti Tidak Benar Benar Satu Jiwa Yang Membelah Tapi Mungkin Rasanya Dianggap Klop Gitu Kali Ya Itu Sekarang Kita Bahas Sampai Sampai Masuk Ke Proses Kenapa Ketika Ada Kecocokan Ada Apa Orang Mengatakan Itu Belahan Jiwa Karena Tadi Klop Itu Hanya Istilah Karena Orang Mengacu Pada Cerita Adam Dan Hawa Adam Diciptakan Eh Hawa Diciptakan Dari Tulang Rusuk Adam Jadi Proses Membelah Karena Diturunkan Adam Kemudian Dari tulang Rusuk Adam Diciptakan Hawa Jadi Tuhan Pertama Menurunkan Untuk Berpasangan Karena Kalau tidak Berpasangan Tidak Terjadi Pembuahan Tidak Ada Pembelahan Sel-sel Termudian Ada Anak Dan Semuanya Jadi Sebenarnya Itu Apa Yang Pada Saat Itu Bisa Diterima Oleh Logika Manusia Di Awal Sesuai Dengan Prosesnya Ya Benar Juga Maksudnya Benar Itu Bagaimana Karena Pada Saat Itu Dibutuhkan Pasangan Laki Perempuan Untuk Bisa Terjadi Reproduksi Bisa Terjadi Pembuahan Jadi Peran Daripada Bapak Ibu Bapak Kaso Ibu Pertiwi Untuk Terjadi Penciptaan Prosesnya Itu Dibutuhkan Proses Tersebut Sehingga Mengacu Dari Sana Ada Tadi Kalau Di Jawa Si Garing Nyowo Sebagai Suami Istri Itu Belahan Jiwa Berbagi Dia Untuk Saling Mengisi Karena Dianggap Suatu Perkawinan Sebagai Satu Nyawa Atau Satu Kesatuan Nah Tapi Banyak Orang Kembali Ke Proses Pembenaran Tadi Mereka Menganggap Bahwa Belahan Jiwa Itu Adalah Orang Yang Persis Sama Diri Kita Ada Ada Yang Bilang Gitu Ada Yang Bilang Malah Complete Opposite Satu Maskulin Banget Satu Feminim Banget Satu Sabar Banget Satu Pemarah Tapi Mereka Saling Mengisi Saling Mengisi Itu Karena Mengacu Masculin Feminim Adam Dan Hawa Itu Tadi Untuk Saling Mengisi Kemudian Dari Proses Ini Yang Gak Salah Juga Kalau Mereka Menyatakan Bahwa Orang Yang Paling Tepat Buat Saya Orang Yang Tahu Diri Saya Sehingga Mereka Karena Terobsesi Oleh Itu Mencari Orang Yang Sangat Tepat Bagi Dirinya Merasa Klik Merasa Nyaman Merasa Semuanya Ya Ya Gak Salah Juga Ya Tapi Jangan Itu Dianggap Sebagai Suatu Pembenaran Untuk Tindakan Berikutnya Mari Kita Lihat Lagi Ya Kita Lihat Lagi Ke Proses Jiwa Ini Karena Kelahiran Berkali Kali Tentu Rekaman Jiwa Yang Tersimpan Pada Diri Kita Ini Banyak Sekali Dan Proses Kelahiran Berkali Kali Tentu Dipernah Diterimukan Dipertemukan Dengan Jiwa Jiwa Lain Ya Untuk Berpasangan Sebagai Suami Istri Kekasih Ya Atau Mungkin Anak Ya Saudara Dan Semuanya Nah Tentu Mereka Membawa Rekaman Itu Ketika Mereka Bertemu Kembali Rada Kehidupan Saat Ini Kok Saya Nyaman Ya Kenapa Oh Ternyata Di Past Life Mereka Adalah Orang-orang Yang Yang Dekat Dengan Kita Dan Ber Karma Positif Apa tadi Karmic Karmic Relation Karmic Relation Jadi Di kehidupan Dulu Mempunyai Karma Yang Baik Hubungan Yang Baik Percintaan Mungkin Hubungan Suami Istri Orang Tua Adik Mungkin Saudara Yang Baik Ya Sahabat Mungkin Sehingga Dalam Kehidupan Saat Ini Secara Energi Akan Terjadi Ketertarikan Sejenis Menarik Sejenis Tadi Berarti Jiwa Terlahir Berapa Kali Pertama Dia belajar Ini 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 Terekam Di jiwanya Waktunya Habis Lahir Belajar Lebih Banyak Yang baik Maupun Yang buruk Terekam Terus Seperti Itu Begitu Jiwa Banyak Yang mengalami Proses Itu Begitu Ketemu Yang ternyata Rekamannya Cocok Atau Mungkin Sudah Punya Rekaman Yang baik Di kehidupan Sebelumnya Dia akan Merasa Bahwa Itu Nyaman Itu Baik Jadi PDKT Udah Di kehidupan Sebelumnya Kenalnya Udah Dulu Banget Makanya Begitu Kita Bertemu Lagi Kok Rasanya Ya Itu Tadi Rasanya Kenal Ya Yang Yang dikenali Apa Kesadaran Kesadaran Jiwa Dan Kesadaran Jiwa Ini Secara Tubuh Energinya Mereka Sudah Berkenalan Di Pas Life Secara Tubuh Fisiknya Karena Kita Pakai Casing Yang Baru Dia Tidak Mengenali Apalagi Meninggal Pada Proses Meninggal Itu Semua Rekaman Hilang Minum Teh Minum Teh Kembali Film Korea Tapi Itu Paling Tidak Menjebatani Untuk Kita Menyadari Oh Begitu Supaya Kita Tidak Ingat Benar Kalau Seru Ingat Saya Akan Menolak Saya Menolak Anak Saya Ternyata Dulu Dia Adalah Apa Mungkin Musuh Saya Terus Yang Lain Lain Jadi Jadi Ketika Bapak Ibu Mempunyai Di Past Life Sudah Menanam Dan Membuat Hubungan Karma Yang Baik Pada Masa Lampau Past Life Maka Di Kehidupan Saat Ini Kita Akan Dipertemukan Dengan Rasa Rasa Cinta Rasa Nyaman Rasa Kok Pas Klik Sehingga Kita Menyatakan Itu Sebagai Belahan Jiwa Atau Sebagai Soul Meet Nah Ini Sebenarnya Asal Muasal Proses Itu Oke Sorry Bunda Sorry Gak Motong Tadi Bunda Ngomongin Tentang Karmic Relation Tadi Bunda Ngomong Bahwa Sebelumnya Sudah Pernah PDKT Dulu Sudah Ada Rasa Nyaman Tapi Yang Saya Dapatkan Di Pemahaman Pemahaman Yang Saya Dapat Dari Riset Riset Ini Karmic Soulmate Itu Adalah Satu Hubungan Yang Mungkin Yang datang Dan berulang Dan seringkali Bikin trauma Cuman sebenarnya Itu untuk Mengajarkan kita Akan suatu hal Kalau kita Sudah belajar Dia Akan hilang Sendiri Ya Sebenarnya Enggak Salah Juga Pernyataan Tersebut Karena Kita Memang Secara Otomatis Ketika kita Bertemu Bertemu Lagi Ini adalah Proses Pembelajaran Yang Harus Kita Terima Jadi Karmic Relation Itu Ngomong Karmic Relation Emang Enggak Ada Relation Tanpa Karmic Semua Adalah Karmic Apapun Di kehidupan Ini adalah Semua Bagian Dari Karma Dari Proses Dari Reinkarnasi Yang terdahulu Dari Sekian Banyak Istilah Ini Satu Sudah Clear Karmic Relation Bahwa Semua Relasi Itu Adalah Berhubungan Dengan Karma Balik Karmanya Itu Karma Baik Atau Karma Buruk Kalau Misalnya Ditanem Baik Maka Dia akan Ada Rasa Nyaman Rasa Nyaman Saling Mengisi Saling Memahami Mereka Paham Kenapa Dulu Sudah Kenalan Dulu Sudah Punya Hubungan Yang Baik Tapi Kalau Misalnya Yang Ditanem Adalah Sesuatu Yang Buruk Begitu Ketemu Langsung Ada Rasa Nyaman Rasa Marah Rasa Segala Macem Tergantung Apa yang Ditanem Dulu Benar Berarti Belahan Jiwa Kita Soulmate Kita Adalah Siapapun Yang Dahulu Ber Ber Interaksi Dengan Kita Dan Mem Apa Ya Membawa Benih karma Yang Positif Yang Akan Kita Dapatkan Dalam Kehidupan Saat Ini Mungkin Dulu Sudah Belajar Bersama Bertumbuh Bersama Dan Tanpa Disadir Sudah Saling Support Sehingga Kehidupan Saat Ini Mereka Datang Lagi Sebagai Mungkin Dewa Penyelamat Kita Bantuin Kita Bahkan Klop Untuk Suatu Misi Karena Misi Jiwa Yang Dulu Belum Selesai Misi Jiwa Sekarang Kita Bersama Sama Bergabung Ayo Saling Support Dan Tentunya Dengan Proses Bergabung Ini Kekuatan Mereka Akan Bertumbuh Baik Tapi Jangan Salah Juga Kalau Gitu Saya Mencari Suami Atau Pasangan Yang Yang Positif Tadi Ya Kan Yang Berkesesuaian Yang Soulmate Banget Jangan Salah Gak Bisa Begitu Saya Penasaran Juga Sama Satu Yang Dari Bunda Cerita Satu Jiwa Lahir Dia Ngelakuin Perjalanan Segala Macem Tentu Ketemu Orang Gak Cuman Satu Dua Orang Lahir Bisa Ada Yang Lebih Dari Sepuluh Kali Bun Ini Rata Rata Sudah Lebih Dari 600 Ada Yang Ribuan Ada Yang Ribuan Ada Yang Baru Dua Tiga Kali Lahir Tapi Mereka Pasti Gak Nonton Karma Rengan Belum Kesejenisan Untuk Bertumbuh Mereka Lagi Sibuk Entah Kalau Yang Baru Manusia Mereka Lari Kesana Lari Kesini Belum Bertumbuh Kesadaran Jiwanya Sebelumnya Ini banyak Yang Yang Tanya Tentang Rekaman Jiwa Mungkin Nanti Kita Bahas Sendiri Sekarang Kita Fokus Dulu Ke Proses Belahan Jiwa Jadi Orang Lahir Berkali Kali Ketemu Orang Berbanyak Sekali Ada Yang PDKT Terus Berapa Kehidupan PDKT Terus Begitu Ketemu Rasanya Cocok Cuma Apakah Itu Cuma Satu Kalau Ngomongin Berpasangan Berarti Satu Sama Satu Tapi Dengan Sekian Kali Lahir Apa Memungkinkan Rasa Nyaman Itu Muncul Lebih Dari Satu Orang Ya Memungkinkan Sekali Satu Satu Terus Kita Berpikir Bahwa Tuhan Sudah Menakdirkan Saya Untuk Mendapat Pasangan Hidup Jodoh Saya Itu Kemudian Kita Mengejar Yang Menjadi Jodoh Sesuai Yang Diturunkan Barengan Ya Sampai Kapan Tidak Akan Ketemu Segitu Banyaknya Manusia Kalau Kita Membatasi Seperti Itu Karena Sejatinya Proses Kita Bertemu Dan Sebagainya Itu Bagian Dari Rekaman Jiwa Kita Untuk Kita Selesaikan Dalam Kehidupan Saat Ini Maka Banyak Pasangan Pasangan Yang Pada Awal Ketemu Rasanya Cinta Banget Gitu Eh Tau Besoknya Dalam Perjalanannya Dia Udah Merasa Bosen Sama Pasangannya Dia Melihat Yang Lain Lebih Lagi Kemudian Mengejar Yang Itu Menganggap Ini Sudah Bukan Soulmate Lagi Kan Banyak Akhirnya Menghalalkan Semua Cara Dengan Dalil Ini Dalil Itu Bukan Jodoh Saya Bukan Ini Padahal Setiap Proses Pertemuan Ini Disinilah Kita Harus Menyelesaikan Hutang Karma Kita Yang Belum Terselesaikan Itu Misi Jiwa Kita Terlahir Menyelesaikan Hutang Hutang Karma Ini Ada Pertanyaan Dari Esther Bunda Apakah Berarti Suami Istri Adalah Hubungan Dengan Karma Hutang Cinta Ya Semua Sebenarnya Tidak Cuman Suami Istri Semua Hubungan Ada Proses Karma Hutang Karma Cinta Bahkan Ada Karmic Relation Apa Datang Dengan Pola Yang Sama Ketika Kita Menolak Dengan Adanya Karmic Tersebut Mau Nolak Mau Terima Kalau Belum Lenas Ya Datang Tergantung Kita Punya Kesadaran Untuk Nyelesaikan Atau Nggak Kalau Kita Malas Menyelesaikan Ya Lahir Aja Lagi Kan Gitu Terus Berputar Seperti Itu Kenapa Proses Reinkarnasi Bisa Berkali Kali Karena Kita Belum Cukup Berkesadaran Belum Cukup Menyadari Mengenali Diri Kita Sehingga Kita Masih Ya Masih Banyak Fokus Kesana Kesini Jengga Tanpa Disadari Kita Membentuk Karma Karma Baru Dimana Ya Pasti Kita Di Kehidupan Yang Akan Datang Akan Menyelesaikan Hutang Tersebut Jadi Kalau Kita Sudah Paham Dengan Konsep Ini Ya Tentu Kita Akan Berupaya Untuk Menyelesaikan Hutang-hutang Cinta Kita Dengan Banyak Orang Ya Bukan Berarti Saya Punya Hutang Sama Itu Saya Kawin Dia Saya Punya Hutang Itu Kawin Karena Selesai Saya Bukan Masalah Uruskan Kawin Bagaimana Kita Berdamai Menyelesaikan Proses Ini Kalau Gitu Terus Kapan Saya Kawin Misalkan Malah Ada Yang Gitu Karena Dia Masih Mencari Satu Sosok Yang Harus Soulmate Yang Harus Belahan Jiwa Yang Harus Klik Ngomong Yang Harus Senang Sama Nanti Lama-lama Mereka Tidak Melengkapi Bahkan Seperti Robot Dengan Kita Emangnya Enak Enggak Dengan Proses Ini Sebenarnya Kita Bertemuan Pertemuan Ini Adalah Bagian Yang Harus Kita Selesaikan Jadi Selesaikan Dengan Damai Dengan Penuh Cinta Dan Semakin Kita Pahami Sebenarnya Lebih Dalam Sebenarnya Pasangan Suami Istri Tentu Ada Proses Bergesek Karena Disinilah Kita Menyelesaikan Hutang Ada Hutang Cinta Belum Lagi Ada Anak Anak Juga Bagian Dari Hutang Cinta Kita Walaupun Di Sekeliling Kita Akan Muncul Orang-orang Dulu Mendukung Di Kehidupan Kita Yang Dekat Banget Yang Dulu Jadi Bapak Kita Eh Sekarang Dia Lahir Karena Jiwa Tidak Laki Tidak Perempuan Kita Juga Pernah Bertubuh Laki-laki Dan Bertubuh Perempuan Jadi Kita Harus Bisa Menyadari Dulu Dia Bapak Saya Karena Dia Cinta Banget Sama Anaknya Eh Kelahiran Lagi Karena Masih Ada Keterikatan Benang-benangnya Kelahiran Ini Ketemu Lagi Bisa Dia Menjadi Pasangan Hidup Kita Ketemu Kita Jatuh Cinta Lagi Karena Apa Karena Dulu Ada Cinta Di Sana Antara Anak Dan Bapak Ini Nah Kalau Kita Ingat Itu Bisa Bisa Kita Tidak Jadi Menikah Karena Akhirnya Saya Bila Saya Menikah Sama Bapak Saya Yang Tidak Mau Tapi Syukur Kita Tidak Mengingat Proses Itu Sehingga Kehidupan Saat Ini Begitu Ada Ketertarikan Lagi Karena Kita Sama-sama Saling Mencintai Kita Bertumbuh Lagi Dan Tentunya Ada Hal-hal Yang Mungkin Dulu Buruk Kan Tidak Mulus Mulus Saja Yang Harus Kita Selesaikan Jadi Dalam Proses Ini Bapak Ibu Jangan Khawatir Dalam Proses Hubungan Semua Akan Dapat Terselesaikan Dengan Indah Ketika Kita Paham Benar Siapa-siapa Jiwa Yang Terlahir Ini Dan Untuk Apa Kita Bersama Mereka Hidup Adalah Untuk Menyelesaikan Hutang Cinta Maka Penuhilah Diri Kita Dengan Cinta Sehingga Kita Bisa Membuat Kondisi Kondisi Yang Lebih Nyaman Dalam Hubungan Nanti Gimana Cinta Itu Apa Sekala Macem Ya Kayak Ikut Ini Besok Valentin Ini Ini Ada Yang Jomblo Jomblo Gimana Bunda Ya Itu Ada Beberapa Yang Trauma Ya Kenapa Harus Trauma Ya Karena Mereka Mungkin Dulu Masih Terekam Trauma Di Past Life Sehingga Ketemu Sudah Narik Diri Ya Jadi Ring a bell Karena Tadi Benda bilang Karena Tadi kan Dibilang Sama Mis Terius Bahwa Kalau kita Di sana Di tempatnya dulu Dikasih tau Kalau Kamu tuh harus Menyayangi Diri sendiri dulu Baru Bisa menyayangi Orang lain Sebenernya itu Mencoba untuk Menyelesaikan Trauma-trauma Yang ada Supaya Hati ini bisa Apa ya Maksudnya Tidak ada penolakan Dalam diri Sehingga Memungkinkan Bisa Membuka hati Membuka hati Membuka hati Sehingga Akan datanglah Yang kesejenisan Datang pada Diri kita Jadi Bagi yang Jomblo Yang belum Menerima Apa ya Mendapat Itu bukan Salah Siapa-siapa Kalau saya ukur Karena kita Belum Membuka diri Untuk kehadiran Seseorang Dalam diri saya Karena semua Tergantung pada Proses pikiran Kita Ya begitu Kita Positif Maka hal Positif Juga akan Datang Tapi ya Tetap ya Kalau Kita kan Tidak bisa Pukul rata Case by case Ada yang Memang Karena Kenolak Ada yang Memang Bukan masalah Penolakannya Tapi ya Ke diri sendiri Atau gimana Atau mungkin Sebenarnya Tidak ada penolakan Tapi Diamnya di kamar Ya Tidak dapat Ya Jadi Mulai Dipahami Ya Jadi Belahan Jiwa itu Bukan berarti Jiwa yang terbelah Tapi Mereka Mereka Mungkin Konotasinya Dulu Seperti Istilah Jawa Sebagai Suami Istri Adalah Belahan Jiwa Sebagai Pasangan Kita Adalah Belahan Jiwa Yang Harus Utuh Menyatu Terus Jadi Tadi Ada yang Bilang Cocoknya Itu Apa Tumbuh Oleh Tutup Kalau Dapat Gelas Ini Harus Ada Tutup Ya Harus Bunyi Kerenceng Tapi Ini Indahnya Gitu Ya Gak Apa Terima Pasangan Kita Apa Adanya Dan Bertumbuh Dengan Proses Memaafkan Minta Maaf Akhirnya Terjadi Keharmonisan Secara Energi Oke Menikah Itu Ada Kesenjangan Secara Energi Disinilah Kita Menyelaraskan Apalagi Dulu Kalau Tanamannya Buruk Ya Tentu Bergesek Terus Tapi Begitu Hutang Karma Terselesaikan Saling Menerima Mereka Pun Akan Bertumbuh Secara Spiritual Bagus Sejatinya Proses Kita Bertumbuh Menikah Itu adalah Proses Spiritual Dimana Satu sama lain Itu ada Proses Berlatih Sabar Berlatih Setia Dengan Pasangan Berlatih Membahagiakan Melayani Ini Pertumbuhan Spiritual Dan Semuanya Latihan Dan Semua Latihan Gitu Tidak Akan Selesai Terus Berlatih Terus Maka Apapun Itu Pasangan Kita Bagaimanapun Kondisi Mereka Seperti Dikatakan Bahwa Dipertemukan Disatukan Hingga Akhir Seperti Itu Sebaiknya Karena Itulah Kita Menyelesaikan Hutang Hutang Karma Walaupun Tidak Ada Salahnya Apabila Ada Pilihan Untuk Saya Bercerai Divorce Mungkin Ini Mungkin Terbaik Untuk Kesehatan Jiwa Dan Sebagainya Kalau Memang Dalam Kondisi Yang Tersolimi Atau Apa Tapi Juga Jangan Jadikan Sebagai Suatu Pembenaran Kita Selesaikan Dengan Damai Tidak Ada Salahnya Nanti Kalau Dapat Pasangan Baru Coba Untuk Meniatkan Bahwa Ini Proses Belajar Kita Sempat Bunda Bahas Di Karma Reinkarnasi Mufon Setelah Cerai Yang Waktu itu Yang season 1 Mungkin Kalau Mau Ditonton Bisa Btw Ini ada Disakoser Nanya Mana Isin Bertanya Bagaimana Bapak Bunda Tentang Twin Flame Atau Pasangan Yang Melakukan Misi Bersama Tanpa Atau Minim Ada Karma Negatif Kalau Twin Flame Tadi Bunda Sudah Jelasin Bahwa Jiwa Jiwa Nggak Bisa Dibelah Atom Belahnya Susah Jiwa Lebih Susah Belahnya Dan sepertinya Tidak Bisa Nah Terus Tadi Ada yang Nanya Juga Apa Namanya Kalau Memang Karmanya Satu Sama Lain Buruk Kenapa Bisa Berjodoh Tadi Ada yang Pertanya Seperti Mungkin Agak Kebawah Nah Seorang Ini Nanya Ada Ini kan Ada Dua Hal Yang Satu Bilang Kalau Karmanya Buruk Kok Bisa Berjodoh Disak Ini Nanya Mungkin Nggak Ada Yang Dia Nggak Ada karma Bisa Tergantung Jadi Jodoh Itu Begini Ini masalah Perjodohan Jadinya Jodoh Itu Dikatakan Berjodoh Apabila Bertemu Bersesuaian Terus Memutuskan Untuk Menjalani Bersama Berarti Ada kata Memutuskan Ini ada Keputusan Oke Saya Menjalani Bersama Menjadi Satu Kesatuan Sebagai Garwo Sigarin Meniapkan Untuk Menikah Nah Pada Kebiasaan Tradisi Nusantara Orang itu Selalu Mencari Bibit Bebet Bobot Semua Proses Tidak Hanya Sekedar Seneng Seneng Aja Bahkan Dicari Primbon Dicari Ukunya Lahirnya Apa Persesuaian Secara Energinya Bagaimana Sebenarnya Mereka Sudah Sejauh Itu Memikirkan Persesuaian Secara Energi Bagaimana Karma Di Past Life Dan Sebagainya Kita Menggunakan Soul Matter Ada Hal Baik Tidak Proses Perjodohan Ini Atau Hanya Sesaat Saja Ada Orang Yang Seneng Hanya Sesaat Ternyata Begitu Dilihat Nanti Tidak Akan Paham Dengan Past Life Dilihat Nanti Akan Dikecewakan Dan Sebagainya Itu Masih Bisa Dihindari Kalau Dihindari Tidak Menjadi Menikah Namanya Bukan Berjodoh Itu Merupakan Pilihan Karena Manusia Diberi Akal Budi Dan Kehendak Bebas Untuk Memilih Para Jombloher Sekarang Sudah Paham Ingin Kualitas Hidup Yang Baik Ingin Ini Pilih Dengan Bijaksana Gunakan Solmeter Untuk Cari Jodoh Walaupun Ada Beberapa Yang Membawa Dari Past Life Untuk Ditutup Jodohnya Ada Kutukan Tidak Punya Pasangan Dan Sebagainya Tergantung Pada Diri Kita Apakah Kita Mau Membuka Diri Dan Mau Melangkah Untuk Menentukan Jodohnya Jadi Jodoh itu Yang Nentukin Kita Oke Menikah Itu Jodoh Kalau Sudah Jodoh Berupayalah Untuk Menciptakan Keharmonisan Keharmonisan Harus Diciptakan Bukan Hanya Oh Saya Pengen Nikah Sama Dia Harmonis Terus Oh Tidak Bisa Karena Apa Ada Karma Yang Dibawa Dari Past Life Baik Tapi Belum Tentu Pada Kehidupan Saat Ini Kita Menanam Karma Baik Mungkin Kita Malah Membentuk Karma Buruk Yang Lebih Buruk Sehingga Dalam Menjalani Proses Perkahwinan Ini Ada Hal Buruk Yang Terjadi Tadi Bunda bilang Jodoh itu Kita yang Menentukan Iya Kalau kita Menentukan Ya Saya mau Dan Menikah Ya itulah Jodohnya Akhirnya Jadi Jadi Jodoh Tapi Tetap Untuk Proses Apakah Berjodoh Atau Tidak Apakah Selaras Atau Tidak Tergantung Juga Dari Masing Masing Jiwa Ini Rekamannya Masing Sebelum Seperti Apa Ini Rekamannya A Datang Ketemu Cocok Dia akan Menjadi Jodoh Yang Baik Begitu Ini Buruk Tapi Ini buruk Toksik Misalnya Kalau Zaman Sekarang Dibilang Toksik Tapi Tetap Ada Maksain Pokoknya Harus Nikah Sama Dia Enak Jodoh Jodoh Atau Jangan Belum Ketemu Jodoh Karena Memang Belum Mengiakan Jadi Bukan Ketemu Jodoh Sejauh ini Dari pengalaman Memang Dari awal Kita bisa Mengetahui Apakah Proses perkawinan Itu akan berjalan Dengan baik Ya Kalaupun Ada Mungkin Awal Kok ada Nilainya Enggak Bagus Oke Kita Telusuri Lagi Oh Ada Hutang Karma Jadi Proses Sebelum Perkawinan Itu Dengan Minta Maaf Memaafkan Penyelesaian Karma Membuat Semua Damai Ini Balik Lagi Kebahasan Supaya Nanti Editor Harus Membuat Ganti Temanya Jadi Karma Reinkarnasi Dan Jodoh Karma Reinkarnasi Dan Belahan Jiwa Ini Satu konsep Yang saya Dapetin Sedikit Di Di Luar Juga Dia bilang Gini Twin flame Jiwa Yang memang Harusnya Bareng Dia akan Ada Beberapa Stage 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 Satu Adalah Merasa Ada Kekosongan Di dalam Dirinya Kekosongan Ini Dia selalu Mencari Apa Sebenarnya Yang Kosong Dari Dan Dia bilang Disini Kita akan Nyadar Bahwa Harus Ada Seseorang Atau Sesuatu Yang Mengisi Stage Dua Mulai Sekelebet Karena Tiba Tiba Kepikiran Ini Atau Ngelihat Ngebuku Tiba Tiba Ngomongin Tentang Jodoh Tiba 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 Kayak Ada Sign 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 Terus Ketemu Sama Orangnya Stage 3 Ketemu Sama Orangnya Karena Benar-benar Cocok Falling In Love Setelah itu Akan Ada Rasa Yang Oh ini Cocok Banget Segala Macem Dia akan Ngerasa Cocok Tapi Setelah Setelah itu Akan Muncul Masalah Masalah Bahkan Masalah Masalah Yang Masalah Masalah Yang Sebelama Ini Ditutupi Yang Mereka Kan Keluar Semua Pada Saat Itulah Ada Pilihan Tentara Lari Atau Bertahan Kadang-kadang Ada lari Ada yang Yang Ngejer Segala Macem Sampai Mereka Bisa Menyelesaikan Masalahnya Atau Mau Baru Menyatu Baru Akhirnya Bersama Menjalankan Misi Jiwanya Melanjutkan Proses Untuk Bertumbuh Pertanyaan Saya Kok Kayaknya Semua Relationship Seperti itu Ya Semuanya Demikian Walaupun Yang tadi Dibilang Ada rasa Apa Rasa Kita Ketemu Jiwa Dengan Rekamannya Jiwa Dengan Rekamannya Ketemu Ya kan Kalau Misalnya Dia memang Sudah Punya Rekamannya Baik-baik Ya akan Muncul Apa Yang Kayak Tadi Ya Nyaman Sekala Macem Tapi Satu Jiwa Enggak Mungkin Rekamannya Cuma Baik-baik Aja Pasti Ada yang Buruk Dan Itu Akan Muncul Dalam Proses Hubungan Itu Jadi Terus Apa Ya Mengecar Harus Kalau Itu Belahan Jiwa Itu Harus Baik Semua Atau Soulmate Itu Harus Baik Semua Tidak Seperti Itu Kalau Dipahami Sebenarnya Kita Belajar Legawa Untuk Menerima Mereka Apa Adanya Terus Bukan Berarti Apa Punya Kekurangan Biasanya Saling Menguatkan Orang Jawa Bila Tumbuh Tutup Ini Cangkir Ketemu Tutup Sekali Sekali Ronceng Tapi Habis Itu Baik Lagi Proses Berpasangan Itu Proses Spiritual Kita Bertumbuh Dari Situ Terus Makin Lama Bertumbuh Kesadaran Jiwa Manusia Mereka Selalu Merasa Ternyata Saya Lelah Lelah Rasanya Saya Hampang Ngejalani Hidup Ada Yang Kurang Dalam Dirinya Dan Dia Merasa Bahwa Yang Kurang Itu Tidak Bisa Saya Dapatkan Dari Si A Si B Sebenarnya Manusia Itu Mencari Siapa Yang Bisa Membuat Dia Utuh Atau Dia Punya Masalah Tempat Dia Bersandar Dan Sebagainya Maka Kalau Sudah Pada Tingkatan Proses Pencarian Yang Lebih Dalam Dia Tidak Lagi Mencari Cinta Ini Pada Manusia Lain Baru Dia Menyadari Bahwa Dia Membutuhkan Kekuatan Tuhannya Bahwa Sebenarnya Mereka Merindukan Tuhannya Pada Tingkatan Seperti Ini Mereka Mencari Lebih Dalam Dan Akhirnya Mereka Menemukan Bahwa Sesungguhnya Dia Adalah Bagian Dari Percikan Cahaya Tuhan Dia Adalah Bagian Yang Paling Kecil Dari Kekuatan Tuhan Itu Dan Disinilah Dia Memahami Bahwa Dia Membutuhkan Kekuatan Tuhan Untuk Menggenapi Dirinya Dari Tuhan Yang Mereka Waksa Waksa Kita Adalah Percikan Sedikit Tapi Ini Membuat Kita Rindu Untuk Menyatu Kembali Dengan Kekuatan Yang Ada Cahaya Yang Ada Di Dalam Diri Nah Itu Kalau Mau Yang Sejatinya Merupakan Belahan Jiwa Kita Atau Yang Membuat Kita Terlahir Dan Ada Adalah Kekuatan Tuhan Itu Sendiri Maka Pada Tingkatan Yang Lebih Tinggi Lagi Mereka Sudah Apa Ya Tenang Damai Karena Mereka Sudah Kepenuhan Oleh Cinta Tuhan Dia Tidak Lagi Mencari Cinta Yang Diharapkan Pada Manusia Lainnya Dan Dia Akan Bisa Menerima Orang Lain Apa Adanya Itu Proses Yang Lebih Tinggi Tapi Orang Tidak Akan Engah Sampai Kesana Mereka Masih Sibuk Dengan Yang Berfisik Berfisik Ini Realitanya Masih Segini Maka Bahasanya Terlum Harus Begini Begitu Padahal Kalau Kita Mau Realita Kita Lebih Luas Apa Yang Membuat Kita Terlahir Lagi Karena Kita Belum Menemukan Cinta Sejati Kita Cinta Sejati Kita Pelabuhan Terakhir Cinta Kita Adalah Cinta Tuhan Ini Pernah Saya Tulis Di Buku Soul Reflection Saya Malah Mikir Gini Itu Berarti Sangat Wajar Seseorang Itu Merasa Ada Sesuatu Di Dalam Dirinya Yang Harus Di Isi Kerinduan Itu Wajar Benar Tapi Begitu Merasa Aduh Ini Ada Rasa Yang Harus Di Isi Ketemu Sama Orang Yang Oh Iya Memang Seperti Itu Itu Harus Di Isi Oleh Seseorang Belahan Jiwa Kamu Fokus 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 Berubah Jadi Fokus Mencari Seseorang Yang Akhirnya Malah Realitanya Jadi Sempit Dan Mencari Ya Seperti Itu Ya Itulah Proses Pencarian Dari Diri Kita Sesungguhnya Nanti Pada Akhirnya Apa Sebenarnya Dicari Manusia Ini Apa Lari Kemana Mereka Bisa Dengan Beban Merasa Beban Hidup Ingin Bersandar Pada Cinta Yang Mana Karena Sejatinya Hanya Cinta Tuhan Aja Yang Bisa Mengenapi Diri Kita Dan Mereka Yang Sudah Menemukan Hal Tersebut Mereka Akan Menjalani Hidupnya Dengan Penuh Keikhlasan Dengan Penuh Rasa Berserah Dan Dia Akan Selalu Bersyukur Bahwa Tuhan Ada Di Dalam Dirinya Dan Dia Bisa Menjalannya Dengan Damai Dan Tentu Untuk Bisa Mengenal Yang Maha Maha Ini Kita Mengenal Diri Dulu Itulah Tahapan Kenapa Kita Berbagi Langkah Awal Mengenal Jati Diri Karena Itu Harus Bertahap Kesadaran Ditingkatkan Jadi Proses Kesadaran Ini Tidak Bisa Simsalabim Butuh Proses Diingatkan Kemudian Bertumbuh Lagi Sampai Akhirnya Mereka Mengenali Dirinya Merasakan Kehampaan Merasakan Ini Sudah Yang Paling Cantik Dapat Yang Paling Ganteng Dapat Duit Dapat Yang Lain Dapat Kok Rasanya Saya Masih Galau Itu Tanda-tandanya Dia Sudah Mulai Mencari Suatu Kerinduan Yang Tidak Dapatkan Pada Manusia Lainnya Yaitu Kerinduan Jiwanya Akan Tuhannya Enggak Bisa Dipahami Cuma Dengan Fisik Enggak Bisa Ini Merinding Semua Enggak Tapi Ya Ya Mudah-mudahan Paling Tidak Kita Tidak Larut Dengan Apa Yang Banyak Orang Bagikan Dan Kesempatan Ini Saya Juga Bisa Berbagi Pada Bapak Ibu Semua Ada Orang Boleh Memberikan Opini Apapun Seperti Yang Mereka Pahami Silahkan Dan Saya Juga Menghargai Opini Tersebut Banyak Orang Meyakini Silahkan Karena Saya Menyadari Mereka Mungkin Baru Membutuhkan Hal Itu Sesuai Dengan Tingkat Kesadaran Mereka Dan Karena Saya Sudah Berada Pada Tingkatan Ini Saya Merasakan Dan Saya Mencari Dulu Saya Sempat Mencari Dengan Pembenaran Itu Tapi Akhirnya Saya Menemukan Cinta Cinta Yang Sejati Yang Merupakan Belahan Jiwa Saya Bahkan Saya Hanya Percikan Debu Bagi Beliau Tapi Beliau Tuhan Yang Menggenapi Diri Saya Dengan Semua Proses Hidup Saya Dan Saya Bisa Melaluinya Dengan Ramai Saya Bisa Ikhlas Menerima Dan Tidak Saya Rasanya Sudah Sangat Bersyukur Terlahir Dalam kehidupan Saat Ini Dan Inilah Yang Mengubah Diri Saya Dan Saya Ingin Berbagi Pada Bapak Ibu Semua Mumpung Kita Masih Punya Kesempatan Dan Waktu Untuk Mengenali Cinta Tuhan Cinta Tuhan Yang Sangat Luar Biasa Yang Selalu Kita Rindukan Karena Ketika Cinta Tuhan Memeluk Diri Kita Erat Kita Udah Kelepek Kelepek Tapi Kadang-kadang Orang Tidak Karena Mereka Tidak Mengenal Tuhannya Mereka Tidak Terlalu Fokus Kesana Karena Mereka Mesti Memikirkan Segala Sesuatu Yang Berfisik Bahkan Tuhan Pun Dianggap Harus Hadir Secara Berfisik Padahal Tuhan Kita Pahami Adalah Secara Energi Maka Tingkatan Proses Mengenali Diri Diri Kita Yang Sesungguhnya Dibutuhkan Agar Kita Lebih Mengenal Tuhan Kita Barang Siapa Mengenal Dirinya Maka Mereka Akan Mengenal Tuhannya Dan Hanya Kekuatan Tuhan Yang Akan Mengenapi Diri Kita Ya Cuman Kalau Misalnya Ketemu Seseorang Yang Cocok Dan Akhirnya Ada Teman Berbagi Ada Teman Yang Bisa Sama-sama Berjalan Lebih Memahami Diri Dan Akhirnya Bisa Sama-sama Menuju Cinta Tuhan Kenapa Enggak Oh Ya Tetap Kita Secara Berfisik Kita Membutuhkan Dr. Rasto Semua Pasti Membutuhkan Namanya Juga Masih Berbadan Fisik Saya Tidak Memungkiri Ada Nafsu Ada Birahi Ada Keinginan Untuk Dibelai Mungkin Yang Jablai Ada Ada Bukan Jablai Konotasi Negatif Maksudnya Ditenangkan Dibelai Atau Gimana Ya Kan Tetap Ada Pasangan Curhat Surcol Pagi-pagi Udah Ada Nyiapin Teh Kopi Itu kan Rasa Penuh Juga Ada Tapi Pada Saat Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Itu Yang Tidak Bisa Dipenuhi Oleh Manusia Manusia Lainnya Karena Mereka Pun Masih Bertumbuh Rasa Itu Yang Tidak Ya Saya Melihat Banyak Orang Kenapa Mereka Melakukan Selibat Atau Ini Atau Itu Karena Mereka Juga Tidak Mendapatkan Hal Itu Bahwa Sesungguhnya Kalau Mau Selaras Harmonis Manusia Itu Harus Selaras Harmonis Dengan Manusia Itu Sendiri Manusia Selaras Harmonis Dengan Lingkungan Dan Makhluk Tuhan Ciptaan Tuhan Lainnya Dan Jangan Lupa Dengan Tuhan Itu Sendiri Tuhan Sangat Mencintai Kita Kalau Kita Bisa Memahami Bagaimana Proses Kita Dapat Menemukan Cinta Tuhan Itu Sendiri Maka Kualitas Hidup Kita Akan Jauh Lebih Baik Hubungan Kita Dengan Suami Istri Anak Anak Keluarga Mereka Mereka Bisa Memahami Memaklumin Oh Mereka Masih Di Sana Mereka Belum Bisa Diajak Oke Kita Menerima Mereka Ada Toleransi Ada Cinta Kasih Tidak Menghakimi Dan Menyadari Kita Bertumbuh Bersama Seperti Itu Jadi Ya Prosesnya Seperti Itu Ini Kita Bahas Dari Tingkatan Cinta Yang Paling Hendah Sampai Cinta Yang Paling Tinggi Karena Kita Berbicara Dengan Tadi Jiwa Kebutuhan Jiwa Kita Kan Sebenarnya Itu Dan Setanpa Terasa Walaupun Kita Tidak Bahas Satu-satu Kita Sudah Bahas Semua Yang Istilah Istilah Tadi Istilah Banyak Cuman Istilah Itu Wajar Ada Banyak Istilah Karena Ini adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Diceritakan Cinta Diceritakan Seperti Apa Agak Sulit Dan Kayak Matahari Ada Banyak Bukan Ada Sun Ada Ada Matahari Matanai Itu Berusaha Untuk melabeli Supaya Bisa Mengerti Bahkan Tuhan Pun Dinamai Dengan Banyak Nama Kan Gitu Oke Kita Harus Bisa Menerima Itu Semuanya Kita Ada Paham Bahwa Kalau Coba Saya Garis Bawain Satu Soulmate Itu Rasa Nyaman Wajar Karena Proses Pendekatan Segala Macem Itu Sudah Dari Kedepan Kedepan Sebelumnya Ada Orang Yang Tiba-tiba Nggak Nyaman Juga Wajar Karena Proses Nggak Nyaman Terpupuk Dari Kedepan Kedepan Sebelumnya Benar Karmic Relation Semua Relation Itu Karmic Balik Karma Apa Yang Ditanam Sebelumnya Twin Flame Jiwa Sebagai Sesuatu Yang Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibelah Dan Itu Memang Berdiri Tiap Pribadi Punya Jiwa Masing-masing Dengan Rekaman Rekamannya Betul Dan Kayak Tadi Dibilang Ada Ketemu Orang Rasa Nyaman Atau Mungkin Kayak Kena lama Segala Macem Itu Wajar Terus Kalau Ketemu Ada Gesekan Juga Wajar Wajar Karena Semua Orang Punya Karma Yang Gak Mungkin Ketemu Orang Karmanya Baik Terus Buruk Terus Dan Satu Lagi Mungkin Kesimpulan Kenapa Kita Proses Menikah Adalah Atau Berpasangan Komitmen Bapak Ibu Berkomitmen Oke Saya Menyatukan Seperti Unsur Maskulin Feminim Yang Disatukan Bahkan Di tradisi Bapak Akaso Ibu Pertiwi Menyatu Terjadi Proses Penciptaan Ini Wajar Juga Memang Kita Ditakdirkan Atau Dilahirkan Dengan Proses Tersebut Saling Mengisi Dan Untuk Berbagi Nah Disinilah Konsep Menyatunya Kesadaran Ini Sebagai Satu Kesatuan Dan Tentunya Pasangan Kita Adalah Belahan Jiwa Kita Kalau Bisa Dikatakan Seperti Itu Karena Kita Sudah Berkomitmen Untuk Bersama-sama Dalam Biduk Perkawinan Untuk Meniatkan Untuk Menyatukan Boleh agak Setuju Komitmen Segala Macem Proses Karma Menyelesaikan Segala Macem Gak Cuman Pasangan Suami Istri Bahkan Semuanya Juga Seperti Itu Ya Boleh Bisa Dikatakan Seperti Itu Tapi Kan Ini Kita Ngomongnya Berurana Belahan Jiwa Dalam Proses Romance Jadi Itu Meniatkan Sudah Menjadi Satu Kesatuan Sedih Susah Perjanjian Di Akan Ditanggung Bersama Berarti Dia adalah Si garing Nyowo Belahan Jiwa Kita Untuk Bersama Dan Bertumbuh Bersama Proses Perkawinan Atau Komitmen Ini Proses Spiritual Untuk Saling Menjaga Melayani Untuk Saling Berbagi Bertoleransi Dan Disini Sebenarnya Kita Bertumbuh Secara Spiritual Dalam Perkawinan Apalagi Ada Anak Anak Terlahir Dari Buah Cinta Kita Disitulah Kita Juga Bertumbuh Lagi Dengan Proses Spiritual Untuk Bagaimana Bisa Mengayomi Anak Anak Membuat Mereka Bertumbuh Dengan Penuh Cinta Itu Bagian Dari Proses Spiritual Disinilah Kita Bertumbuh Bersama Ya Itulah Proses Sekarang Bun Tadi kan Penjelasannya Bunda Ada Closing Statement Ya Tadi Sudah Saya Apa Namanya Bahas Sebenarnya Intinya Kita Percikan Cahaya Tuhan Dan Sang Sumber Adalah Sebenarnya Belahan Jiwa Kita Yang Sesungguhnya Tentu Dengan Tuhan Mengenapi Diri Kita Akan Menjadi Manusia Yang Utuh Manusia Yang Luar Biasa Karena Dengan Proses Kita Kita Bisa Kembali Menyatu Dengan Tuhan Proses Belahan Jiwa Ini Tadi Saya Sudah Bahas Bersama Dengan Komitmen Bersama Dan Semua Soulmate Itu pun Kesesuaian Kenapa Cocok Nyaman Ya Karena Kita Sudah Mengalami Itu Di Past Life Kita Bertemu Lagi Mungkin Hal Baik Mempertemuan Kita Sehingga Jiwa Ini Terus Mendukung Kita Soulmate Itu Bisa Pasangan Kita Bisa Apapun Namanya Bisa Teman Bisa Saudara Apapun Karena Dia Membantu Kita Karena Kita Dulu Menanam Juga Banyak Kebaikan Pada Diri Mereka Jadi Harapan Saya Bapak Ibu Tidak Terobsesi Harus Bertemu Dengan Orang Yang Sama Dengan Kita Gak Mungkin Karena Kita Terlahir Sebagai Manusia Unik Dengan Semua Rekaman Jiwa Yang Sudah Dibawa Berberapa Kali Kelahiran Kalaupun Ada Kurang Kurang Dari Soulmate Kita Atau Belahan Jiwa Kita Pasangan Kita Cobalah Untuk Menerima Dan Selesaikan Dengan Damai Dengan Penuh Cinta Dengan Proses Memaafkan Dan Meminta Maaf Tadi Kita Kasihkan Ngobrol Kita Lupa Miss Masih Denger Dari Tadi Masih Connect Manggut 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 Dari Tadi Bener 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 Gitu Tapi Mudah Apa Yang Gak Sempat Nanya Langsung Jadinya Mudah Mudah Terwakili Kita Juga Jocos Terus 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 Sudah Terjawab Semua Itu Sama Bunda Sudah Dijawab Semua Soalnya Kita Kadang Kadang Tidak Perlu Nanya Sudah Dijawab Terima Kasih Miss Terus Sudah Berbagi Sehingga Pembahasannya Jadi Seru Tapi Inilah Pelajaran Hidup Inilah Pelajar Kehidupan Bukan Berteori Kita Langsung Belajar Dari Yang Mengalami Mudah Mudahan Kedepannya Kita Bisa Bisa Saling Mengisi Jadi Saya rasa Miss Juga Soulmate Saya Karena Ini juga Membantu Proses Kita Bertumbuh Jadi Semua Ke arah Spiritual Yang Lebih Baik Siapapun Mereka Itulah Soulmate Kita Dan Mungkin Karena Miss Sudah Ngerasain Sudah Ngalamin Dengan Proses Ini Kita Tadi Jelasin Segala Macem Mungkin Kita Ceritain Kita Dengan Terukur Segala Macem Miss Ngerasain Langsung Ada Nggak Pesan Pesan Untuk Teman Teman Yang Lain Atau Gimana Pesan Oke Nah Hilang Oke Nump Nump Buat Teman Teman Yang Alamin Ayo Jangan Lama Lama Disitu Sekarang Ayo Buka Diri Mau Bertumbuh Mau Belajar Kalau Masih Bingung Ayo Ke Youtubenya Bunda Kalau Masih Bingung Juga Daftar Melangkah Awal Jati Diri Itu Bener Banget Karena Dari Situlah Proses Aku Akhirnya Mengenali Diriku Sendiri Dan Aku Akhirnya Menemukan Sebenarnya Cinta Itu Adalah Belahan Jiwa Kita Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Jadi Ketika Sudah Ngalamin Itu Jadi Paham Jadi Sama Suami Sama Anak Adalah Perjalanan Spiritual Aku Akhirnya Semuanya Itu Mengingatkan Oh Ini Perjalanan Spiritual Aku Jadi Gak Ada Walaupun Gesekan Gesekan Di Dalam Rumah Taga Itu Ya Selalu Ada Gitu Kan Tapi Itulah Yang Membuat Jiwa Kita Bertumbuh Gitu Jadi Makin Kesini Juga Keluarga Juga Jadi Adem Keluarga Jadi Gimana Ya Kayak Gimana Jadi Kayak Kayak Suami Aku Bilang Sekarang Gini Kamu Kayaknya Diradisi Sama Bunda Jadi Kamu Tidak Loh Ya Bener Jadi Dia Suka Bilang Hal Yang Bikit Positif Dulu Awal Awalnya Aku Meditasi Gak Didukung Sekarang Kalau Jam Sembilan Aku Ada Meditasi Di Grup Kameram Dia Udah Ngingetin Tuh Bentar Lagi Udah Meditasi Loh Gitu Jadi Hal Positif Makin Lebih Positif Karena Beliau Juga Merasakan Dampak Positif Dari Yang Aku Sudah Lakukan Jadi Karena Aku Memenuhi Cintaku Dulu Sendiri Kan Masalahnya Sebenarnya Di problem Di diriku Sendiri Akhirnya Aku Sudah Menemukannya Itu Itu Akan Terpancar Dengan Sendirinya Tanpa Dengan Kata-kata Itu Akan Terpancar Radiasi Ke Sekitar Atau Keluarga Aku Sendiri Daripada Kayak Dulu Kebingungan Berlama-lama Di Situ Merasa Itu Itulah Jodohku Itulah Belahan Jiwaku Yang Notabene Seperti Itu Ayo Terbuka Bukalah Hatinya Maulah Membuka Hati Membuka Diri Kamu Belum Menemukan Jawabannya Jadi Temukan Jawabannya Sampai Jangan Berlama-lama Lagi Terima kasih Aduh Dengan Banyaknya Energi Cinta Yang Kita Dapat Dari Tuhan Maka Kita Bisa Berbagi Cinta Kepada Pasangan Dan Anak-anak Kita Salam Buat Suami Penuhi Terus Suami Dengan Cinta Semakin Diisi Cinta Kita Kecipratan Cinta Itu Adalah Hukum Di Alam Ini Dan Bersyukur Untuk Semuanya Terima kasih Misterius Sudah Berbagi Terima kasih Ide Dari mana Misterius Thank you Terima kasih Sudah Berbagi Terima kasih Terima kasih Yang Udah Dari Dari Tadi Banyak Banyak Sharing Sharing Boleh Gantian Bun Kasih Closing Statement Bun Dokter Rastu Aja Sekarang Ini Dari Proses Pengamatan Kemarin Ore-ore Dikit Mungkin Bisa Dibantu Deva Enggak Direpin Sekalian Tuhan Jangan Ingat Aja Ini Masih Nyontek Jiwa Jiwa berkelana Ribuan kali di dunia yang fana Mencoba mencari makna Mencari cinta dan dana Wah ada dana juga Mengisi diri Namun semua sirna Merasa tetap kosong bejana Berharap pasangan jiwa Berharap kembaran jiwa Mengisi yang hampa yang terus dibawa Berharap datang yang bersenyawa Tapi ternyata tak lebih dari sendawa Pengen rasa ada yang cem istri gitu Tapi ternyata bukan itu Cuma sendawa doang Ada yang memberi rasa nyaman Seakan sudah ada nyaman Bertemu sekali seperti teman yang lama Seakan berasal dari jiwa yang sama Apa memang belahan jiwa Atau hanya modal baik Yang dibawa Iya benar Walau nyaman Apa bisa mengisi Lubang yang ada di semua sisi Apa manusia bisa mengisi Atau hanya beliau yang esah Yang melengkapi asah Hingga lengkap diri terasa Wah Luar biasa dokter Rasto Ya Mencoba Cuma mencoba dari pengalamannya Miss Pengalamannya segala macam Ya seperti itulah Tapi rangkaian kata itu indah Berarti ada keindahan di dalamnya Oh ya Oh ya buktinya mampu menangkap Informasi dan merangkainya dengan indah Karena Pasti sudah menemukan cinta yang sesungguhnya Mungkin kalau misalnya ada saran Mau Bahas ini dong bahas itu Ya dan kalau bisa ada mystery case lagi Yang lain yang mungkin mau berbagi kan Seru Nama mystery sudah ada yang makanya Mister tree Ya whatever lah Jadi ya siapa tahu kalau ada temen yang Yang sudah mengalami Jangan nanti yang sharing Lagi masih bingung juga Kita ikutan bingung nanti Kalau udah mengalami Udah melakukan prosesnya nanti Bisa ya mungkin di grup atau gimana Mungkin itu aja Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih bunda Terima kasih tim yang udah Memungkinkan hal ini terjadi Terima kasih Miss Dan terima kasih semua yang sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan kita ketemu di acara-acara berikutnya Mari bertumbuh bersama Mari bertumbuh bersama Terima kasih